Halo semuanya kembali bersama saya pada video kali ini saya akan menampilkan cara untuk mengatur putaran ya motor DC ini motor DC sebagai cobaan sebentar ya dan ini adalah alat yang digunakan itu dimer speed controller ya untuk tegangan DC nah sini power plus innya ya bawahnya power Min in kemudian power outnya yang positif dan power output negatif nah disini saya akan sambungkan yang power in negatif pada posisinya kemudian saya kencangkan lalu power plus innya ya nanti ini saya akan hubungkan di aki ya lagi 12 volt jadi dengan alat ini kita bisa mengatur putaran motor DC sesuai dengan keinginan kita ya setengah kita akan coba Apekan ya disini sudah terpasang kemudian kita sambungkan gambar positif pada pegangan output yang positif juga ya dan sampai terbaliknya kemudian kita bisa kencangkan kemudian kita bisa terpasang ya kemudian saya akan hubungkan ke bol pos merah pada untuk positif ya pada aki kemudian yang ngebut hitam ini pada tutup negatif ya kemudian saya akan atur ya putarannya sesuai keinginan saya sini ya ini mungkin cepat ya putarannya timmer ini sangat berguna ya untuk mengatur cepatan motor DC ini timmer ini bisa mengatur tegangan 0 sampai 24 volt dengan arus maksimal 10 ampere di luang besar arusnya yang bisa digunakan ya ya mungkin itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa kembali salam jago selamat menikmati selamat menikmati